Halo lur, dulur, dulur semuanya sahabat Dimanapun anda berada Ini saya sedang bermain di rumah saudara saya Sini Saya akan memberikan sedikit pengetahuan Bahwa di depan saya ini ada seekor burung jalap Yaitu Jalak Suren Selamat menikmati Selamat menikmati kriteria burung ini sangat berisik yah bisa dikategorikan dengan burung satpam atau penjaga rumah kenapa bisa disebut burung penjaga rumah karena dia bisa memonitoring keberadaan orang yang tidak dikenal meskipun orang yang sudah dikenal bahkan ketemu juga dia kalau ada orang yang masuk ke rumah atau ke halaman rumah burung inilah yang bisa berkicau atau berisik di halaman rumah karena eh berkicau berisik memonitoring ada orang masuk ke dalam rumah atau ke halaman rumah contohnya seperti ini nanti saya akan ke arah sana lalu berjalan ke sini ke arah sini nah di depan saya ini ada pintu kita coba dan kebetulan juga disini ada burung genari kita coba kita coba eh kita coba untuk praktikan coba lihat reaksinya dengan burung ini burung belak ini dia akan berbunyi dan berkicau apabila kita lewat nah contohnya seperti itu dengan ciri khas burung jalaksuren ini mengumpah-mengumpahkan kepalanya manggut-manggut ke bawah nah contohnya seperti itu selamat menikmati dan bukan burung jalaksurennya saja yang dikategorikan burung satap banyak juga banyak juga jalak ke bawah juga bisa berisik terhadap orang yang tidak dikenal datang ke rumah apalagi orang yang sudah dikenal juga ada jalak yang lainnya seperti jalak kebo kalau ini jalak suren terus yang mirip sama jalak kebo yang sebungu hitam merah yaitu jalak nias yang berasal dari Sumatera burung jalaksuren ini asal muasanya berasal dari Semodera Hindia yang berasal dari Asia Tenggara kalau nggak salah prediksi saya kalau sepengetahuan saya kalau nggak salah terima kasih 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 kriteria burung ini sangat agresif kalau tangan kita dimasukkan pasti akan mematuk atau mencakar mungkin bagi hewan ini atau burung ini becanda tapi kalau bagi manusia atau orang itu menyakitkan Oke begitu saja yang saya sampaikan eh bersama saya Irfan Hilmi si petualang salam hobi salam pengetahuan terima kasih sampai jumpa di konten berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih